Aku tuh tadi malam minta maaf sama dia Maafin aku ya Aku ngajakinnya ke tempat-tempat Aku ngajakinnya kesederhanaan Karena aku gak tau Tempat yang kamu mau Aku bilang gitu Karena kamu Gini Jadi dia tuh makannya kayak pecelele So my Di pinggir jalan gitu guys Terus aku bilang, kamu kalau gak bahagia ngomong ya sama aku Aku bisanya kayak gini Aku bilang kayak gitu Aku gak bisa diajak hidup mewah Aku memang kayak gini Kayak gitu Kalau coffee-coffee, cafe-cafe Aku gak tau Dia bilang Yang ain't that no cafe Yang ain't that home-home coffee Gitu Dia bilang kayak gitu Trus aku bilang Dia bilang aku gak ke cafe Aku gak ngopi Yang penting ada kamu Aku bahagia dimanapun kamu berada Vigo Aku Aku aja ke pasar Tanah abang Terus aku aku kasih tahu ini harganya murah segini 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 itu satu kayak dia cuman cuman gini dia sukanya bebek terus pilih gitu aku ajak ke tanah abang aku ajak ke pasar-pasar kayak gitu supi m sponge areg ImpinDE agar yeah agar okay aku galak av aku ku si itu jadi aku ngomong aku minta maaf sama dia kan Maaf ya makanannya telat soalnya ini grabnya grabnya nge-cancel terus eh gojeknya nge-cancel terus habis itu aku tadi malem tuh baru dateng makanannya udah malem banget kan iya jadi banget ini mereka terus dia bilang kayak kan dia beliin aku baju ya aku marah guys karena apa ini bajunya udah banyak mahal-mahal aku bentuk gitu kan nggak usah dibeli aku aku kan nggak mau kan soalnya baju udah banyak lagian aku juga di marah sama maktum karena bajuku di marah udah banyak banget belum kepake terus aku bilang jangan beli aku dia bilang gini satu kata yang menyentuh dari aku tuh eh dari dia tuh bilang gini aku nggak mau aku nggak mau perempuanku di aku nggak mau perempuanku intinya direndahin orang lain tentang penampilan dan begitu aku bilang gini kamu nggak usah dengerin mereka kalau kamu dengerin mereka itu nanti kamu nggak bisa nabung karena apa kamu tergiur dengan style-style mereka gitu aku bilang kayak gitu terus aku bilang gini kalau kamu ada masalah kamu lebih sabar nggak usah banyak ngomong di depan banyak orang dan takutnya salah ngomong terus di upload videonya gitu terus aku bilang juga maafin aku ya kalau seumpamanya kalau seumpamanya aku bisa ngajaknya disini soalnya aku nggak tahu Jakarta aku banget gitu terus tapi aku berusaha aku tahu dimana-mana aku tahu tempat ini tahu tempat ini aku berusaha karena aku takut dia tuh kayak pesempian ternyata dia bilang dia ini selama ada kamu aku nggak papa gitu kita pun mainan dimanapun gak papan ya udah gitu aku bilang gini maaf ya aku nggak bisa diajak hidup mewah gitu jadi kita aku kemana-mana sama dia naik Grab terus sama kadang diantar sama Makvira kita minta terlalu Makvira gitu terus aku aku juga bilang gini kamu kalau ada masalah apapun itu jangan gunain emosi gunain otak yang jernih nanti takutnya kamu disalahpahami sama orang terus dia lebih sabar ya enggak sih enggak cubit-cubit dia terima kasih